Detail 33A ya Oke kita Dibu dikit karena Kalau barang brand kayak gini ya Karena speaker saudarga ini Sangat gampang sekali untuk cari spesifikasinya Oke terima kasih buat sahabat angkasa yang telah Berbelanja di angkasa poson shop Jangan lupa Kami tunggu order selanjutnya Dan kalau anda kurang puas silahkan hubungi kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Angkasa Proson Bandung Ini di channelnya Angkasa Proson Bandung Untuk sesi hari ini Kami kedatangan Kedatangan atau dapat barang Dua unit speaker sultan ini ya Karena sebelumnya kami ada enam unit Sudah diboyong sama bosnya dari Aspro Nah ini buat bos Aspro ini Kalau mau nambahin ada dua unit lagi Barangnya masih murus Dua unit saya kemarin masih seger Malahan dusnya juga masih ada Ada RCF TTL33AMK2 Ya oke Ini kondisinya masih murus banget Kalau gak percaya silahkan lihat Silahkan videonya dekatkan Tonton terus videonya sampai beres ya Ya ini adalah TTL TTL33A Kita review dikit Karena kalau barang brand kayak gini ya Kalau speaker saudarga ini Sangat gampang sekali untuk cari spesifikasinya Jadi teman-teman atau rekan-rekan angkasa Bisa googling aja Udah langsung tertera disana ya Jadi ini sangat gampang gitu Kalau speaker-speaker bermerak Speaker-speaker kelas kayak gini Jadi gak usah bingung tentang speknya Saya cuma pengen gulas sedikit aja Ini ada acoustical specification Di frekuensi responnya Di minus 3 dB 60 Hz sampai 20 kHz Maksimal SPL-nya di 134 dB Horizontal coverage-nya Angel di 100 derajat Dan vertical coverage-nya Angel di 15 derajat Untuk compression repair Di 3x 1,0 in Neo Di 37 mm voice coil Dan untuk mid-range-nya Di 8 in Neo 64 mm voice coil Untuk copper-nya Di 2x 8 in Neo 64 mm voice coil Ya Itu hanya sekilas ya Dari kami Karena ini bahasanya juga Agak kurang Kurang pasih Untuk kami jelaskan Ini kami akan coba ulang sedikit lagi Ini di input atau output Section-nya Ini ada input signal Balan-balan Untuk input Input connector-nya XLR Dan output connector-nya Ada XLR Input sensitivity-nya Di minus 2 dBU Atau plus 4 dBU Oke Ya ini untuk Untuk amplifier Specification-nya Di total power Di 750 Watt Ini per box-nya Total power-nya 750 Watt Untuk high-nya Di 250 Watt Dan mid-nya Mid-nya Di 500 Watt Dan untuk low-nya juga Di 500 Watt Jadi ini speaker Sangat Meskipun kecil Watt-nya gede 750 Watt Per box Bayangin aja Kalau misalnya kita Punya 6-6 Dan 12-12 Wah itu udah Sultan banget ya Memiliki speaker Kelas RCF Dengan tipe TTL 33A Oke Jadi Tadi udah lihat Kondisi barangnya Ini sangat mulus banget Ini hampir 95% Koma sekian Kemulusannya Malahan Dusnya juga masih ada Ini dusnya disini Masih ada ya Ini ada 2 buah dusnya Ini barang Jarang dipakai Ini barang Belum terjun ke lapangan Ini masih segar banget Ini belum ada Yang Tergores sama sekali Oke Jadi Ini Yang Sebelumnya Kami dapat Udah Terjual Nah ini ada Lagi PTB Kondisinya masih sama Ya baik Para bosku Sekarang kita akan Coba cek Satu persatu Dari mulai Speakernya Kita akan cek Yang lebih Terlebih Bawah Dahulu Sebelum kita Ke yang atas Ya Saya sekarang Akan coba Menyalakan Yang paling bawah Yang paling bawah Yang paling bawah Ini kita Tidak akan Terobak Dari sistem Si musiknya Kita akan Tiba pindah Langsung Apakah Suaranya Masih Terdengar Sama Atau Ada Perbedaan Disini Ya Coba Tinggal kita Bandingkan Dari box Yang pertama Kalau misalnya Posisi Kayak gini Dari bawah Dan atas Itu Dispersinya Mungkin agak Beda Tapi agak Perbedaan Sedikit Tapi kalau Misalnya Kalau ini kan Sistem Sistem yang Atur Ini dia Dari internet Tinggal Manggil Jadi Dia akan Secara Otomatis Bisa Nyambung Semuanya Nah Ini yang Paling atas Kita Balik lagi Ke balik bawah Ya Jadi Ini Berbedanya Di posisi Aja Kalau Suara Masih Sama Suara Masih Sama Box Yang atas Dan Yang bawah Kalau Posisi Pasti Berbeda Sekarang Kita Akan Coba Cek Dua Duanya Kita Ya Sekarang Kita Akan Cek Dua Duanya Kemarin Saya Udah Pasti Udah Pastiin Juga Dari Mulai Speaker Box Satu Dan Yang Satunya Ini Masih Rata Banget Suaranya Nah Ini Dua Sipikan Langsung Jalan Sekaligus Kalau Udah Punya Unit Ini Unit Yang Arapan Tangget Bagi Rentalitator Sistem Jadi Dia Mungkin Dari Dari Sini Larinya Ke Lebih Yang Atas Lagi Kelas ya sementara cukup bosku oke pengecekannya cukup bosku jadi jangan ragu-ragu dimanapun bosku berada dari Sabang sampai Merauke bagi yang memerlukan barang ini ada dua unit speaker line array dari RCF dengan tipe TTR33A jadi buruan aja langsung ditanyain langsung di komen aja di YouTube Angkasa Persuad Bandung di share dan dibagikan channelnya juga jadi kalau ingin bagi para bosku yang penasaran mengenai harganya silahkan langsung telepon ke nomor yang tertera di bawah layar ini dan tanyain langsung ke payuan mengenai harga dan segala macamnya jadi jangan ragu-ragu dua ada dua buah di toko angkasa mudah-mudahan jadi milik para bosku dimanapun karyan pada yang dapat calling kami dan telepon kami lebih cepat pasti dia akan jadi dari pemenangnya Oke bosku sip kami atas nama angkasa proson Bandung mengucapkan Minal Aydin Walva Aydin mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah mohon maaf lahir dan batin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!